Halo, nama saya, dan saya akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Inilah bagian-bagian dari ekosistem. Saya akan menjelaskan ekosistem dengan lebih detail. Ini adalah komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem diperbanyakan di dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah bagian yang hidup, yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Komponen biotik terdiri atas empat, yaitu produsen, konsumen, pengelai, dan penghancur. Abiotik adalah bagian yang tidak hidup. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, batu, kayu, gravitasi, suhu, temperatur. Yang kedua adalah satuan-satuan dalam ekosistem. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Yang ketiga adalah hubungan antar komponen dalam ekosistem. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Diurutkan berdasarkan peranannya mulai dari yang bertindak sebagai produsen hingga pengelai. Jaring-jaring makanan dibentuk dari rantai makanan yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu peristiwa yang melibatkan banyak makhluk hidup dan menyebabkan peristiwa yang terjadi lebih dari satu urutan. Yang keempat adalah bentuk interaksi antar organisme. Yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Yang ketiga adalah parasistisme. Parasistisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Yang kelima adalah komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem dibagamnya di dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air dibagamnya di tiga, yaitu air tawa, air payau, dan air laut. Ekosistem darat, hutan-hutan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taikat, tundra. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.